Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Ok, pada hari ini pasti ramai lagi rakyat yang belum tahu siapakah yang berkelayakan dan berapakah usia yang layak untuk menerima pengkreditan BKM FASA yang keempat ini yang telah diawalkan bermula pada 15 November pengkreditan dan akan berakhir jangkaan pada 18 November berubah jadi sebelum admin mula seperti biasa Jom kita intro dulu seperti mana yang telah kita tahu yang telah diumumkan oleh Menteri kita yaitu Ismail Sabri Yaakob bahawa pengkreditan BKM FASA yang keempat ini telah pun diawalkan pada bulan November dan pengkreditan bermula pada 15 November dan jangkaan tarik akhir pengkreditan pada 18 November 2022 ini jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info info penting yang akan admin salurkan di dalam channel admin ini bagi yang setelah lama mengikuti channel admin ini admin ucap ribuan terima kasih kepada Anda Jumlah pembayaran bagi BKM FASA yang keempat kategori-kategori yang berkelayakan Anda kena harus tahu kategori-kategori yang berkelayakan siapakah yang layak untuk menerima pengkreditan BKM FASA yang keempat isi rumah yang berkahwin berumur 59 tahun dan kebawah pendapatan RM2500 tiada anak RM300 1 hingga 2 anak RM600 melebihi daripada 3 anak RM800 pendapatan RM2501 sehingga RM5000 tiada anak RM100 1 hingga 2 anak RM200 melebihi daripada 3 orang anak RM300 isi rumah berkahwin berumur 60 tahun dan ke atas warga emas pendapatan RM2500 tiada anak RM300 1 hingga 2 anak RM600 melebihi daripada 3 orang anak RM900 pendapatan RM2501 sehingga RM5000 tiada anak RM100 1 hingga 2 anak RM200 melebihi daripada 3 orang anak RM300 isi rumah ibu bapak tunggal yaitu IBT mempunyai anak pendapatan RM2500 RM2500 1 hingga 2 anak RM600 melebihi daripada 3 orang anak RM900 pendapatan RM2501 sehingga RM5000 1 hingga 1 hingga 2 anak RM200 1 hingga 2 anak RM200 akan menerima pengkreditan RM150 akan menerima pengkreditan RM150 apa yang admin telah sampaikan sebentar tadi berkaitan dengan siapakah yang layak bagi kategori-kategori yang berkelayakan yang telah admin sebutkan tadi ia akan menerima bantuan BKM fasa yang keempat ini namun jika tidak ada tidak ada kategori yang telah admin sebutkan sebentar tadi ia tidak akan menerima bantuan BKM fasa yang keempat ini semakan semakan bantuan BKM BKM fasa yang keempat ini yang akan dikreditkan pada 15 November ini yaitu pada hari Selasa anda boleh membuat semakan bermula pada 15 November pengkreditan ini ianya tidak akan dikreditkan dalam sekali ianya akan dikreditkan berfasa berperingkat jadi anda semua jangan ragu jangan bimbang BKM fasa yang keempat ini akan dikreditkan ke dalam account anda secara berperingkat jadi tahniah admin ucapkan kepada mana-mana pihak mana-mana kategori yang berkelayakan untuk menerima pengkreditan bantuan BKM fasa yang keempat ini yang akan dikreditkan bermula 15 November dan jangkaan tarik akhir pengkreditan 18 November 2022 ini jadi setakat itu saja info dari admin pada hari ini berkenaan dengan siapakah kategori yang berkelayakan untuk menerima BKM fasa yang keempat ini jadi salam jumpa salam kenal bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!